Kisah Mu'alaf Jessica Karla bersyahadat karena anggap Islam masuk akal. Sejak kecil hingga berusia sekitar 20 tahun, Jessica Karla nyaris tidak mengenal ajaran Islam sama sekali. Jessica baru tertarik dengan Islam selama baca dua buku tentang Mu'alaf. Dikutip dari republika.co.id, Jessica menunturkan periode antara tahun 2003 dan 2011. Ia mengalami rasa ketidakpastian, semacam quarter life crisis. Bisnis ayahnya terkena musibah, sampai-sampai bangkrut total. Perlahan-lahan keluarganya jatuh miskin. Tahun 2011 menjadi titik puncak krisis dalam hidup perempuan berparas cantik ini. Jessica mengenal waktu itu dirinya merasa ditimpa terlalu banyak masalah. Terbesit dalam benaknya untuk menyalahkan Tuhan. Kemudian ia tidak lagi percaya kepada Tuhan dan agama yang dianudnya ketika itu. Padahal sejak kecil dirinya dididik dalam lingkungan yang cukup religius. Orang tuanya selalu mengejarkan anak-anak teguh beriman. Mereka pun rutin beribadah dan menyerahkan persembahan. Suatu ketika, saat diskusi seputar hidup seseorang kerabat mengejukan pertanyaan yang mengusik hatinya. Kerabatnya itu bertanya, Kamu membeluk agama kamu saat ini sejak lahir. Itu sudah pemberian. Apakah kamu yakin dengan agama terbaikmu itu? Pertanyaan itu terus terniang di telinganya. Ia ingin mencari jawaban yang pasti. Akhir 2012, ia pun mulai mempelajari agama-agama lain di luar Kristen. Mulanya ia berupaya mempelajari agama Katolik. Sebab dirinya sempat menempuh pendidikan ST hingga SMP di sebuah lembaga pendidikan yang bercorah Katolik. Anehnya, waktu itu Jessica kemudian justru jatuh cinta pada Islam. Ketetarikan ini mulai muncul setelah ia membaca buku berjudul Mengapa Saya Masuk Islam? Karya Dutrandes Jaya DMT. Ada pula buku yang baginya sangat opening, yaitu Mu'alaf karya John Michelson. Untuk diketahui, pada tahun 2010-an, internet belum menjadi acuan referensi kebanyakan orang. Umumnya, masyarakat masih mengendalkan buku-buku bacaan. Setelah kurun waktu 2012-2014, Jessica hanya belajar sendiri tentang Islam. Jessica merasa metode itu tak cukup membantunya untuk menggali perihal seluk-peluk agama Islam. Oleh karena itu, ia pun mulai membuka diri. Selanjutnya ya, di berbagai kesempatan, bila memungkinkan ia menceritakan ketertarikannya akan Islam kepada kerabat, sahabat, dan bahkan seorang atasan di kantor tempatnya bekerja. Dari mereka, Jessica mulai mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, seorang kawan menghubungkannya dengan komunitas pengajian. Namun, Jessica saat itu mulai merasa dirinya didoktrin. Hal itu sempat membuatnya ragu. Oleh kawannya, ia diajak untuk bertemu Ustadz Haji Samsul Arifin Nababan. Mubalik ini bukan sekedar penceramah, tetapi juga lama aktif dalam membina Mu'alaf. Salah satu kiprahnya telah mendirikan yayasan An-Nabah Center, sebuah pesantren khusus Mu'alaf. Bersama temannya, Jessica pun mendatangi tempat Ustadz tersebut. Setelah berdialog cukup panjang, ia kagum dengan penjelasan sang Ustadz mengenai Islam. Sebab penjelasan menjawab semua pertanyaan selama ini tentang agama tersebut. Tidak hanya petunjuk pada dalih-dalih kitab suci, Ustadz Nababan juga menyugurkan argumentasi yang logis dan epiris. Sejak itu, Jessica menjadi semakin giat dan bersemangat mendalam Islam. Sampai pada suatu siang, entah bagaimana, ia mengaku tiba-tiba merasakan tekad yang begitu besar dalam matinya untuk memeluk agama Islam. Karena tidak tahu seberbuat apa, ia pun menelpon Ustadz Nababan. Jessica masih ingat betul satu kalimat yang keluar dari lisan, dan da'i tersebut. Tidak semua orang mendapatkan hidayah. Hidayah bisa dicabut kapan saja sesuai kendap Allah. Ustadz Nababan mengusulkan kepadanya untuk mengikrakan syahadat pada saat acara peletakan batu pertama, pembangunan asrama Mu'ala Putri Anaba Center. Menjelang itu, Jessica disarankan untuk membaca buku-buku tentang Islam, termasuk kisah Rasul dan para sahabat. Ia ingat betul kisah tentang Sumayyah binti Hayat sungguh menggugah hatinya. Malamnya, dengan keyakinan bulat, akhirnya Jessica mengonfirmasi kepada sang Ustadz bahwa dirinya siap bersyadat. Proses itu dilakukan pada 24 Desember 2014 di area yang sekarang menjadi pesantren pembinaan Mu'ala Putri Yayasan Anaba Center. Saat ditanya mengapa memilih Islam, ia mengaku dalam agama ini semuanya serba masuk akal. Selain itu, akidah dan prinsip keyakinan Islam juga begitu sederhana. Menurut prinsip tawhid sejak Nabi Adam alaih salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Setelah melakukan syahadat, ia langsung melakukan sholat pertama. Masih jelas dalam ingatannya, sholat duhur itu dilakukan secara terbata-bata. Sesekali dirinya melakukan gerakan sholat sembari membaca buku panduan agar bisa melafalkan bacaan berbahasa Arab. Ia mengaku sangat bersyukur kehadiran ilahi karena banyak kawannya yang muslimah memimbingnya agar semakin baik dalam ibadah. Beberapa dari mereka sampai sampai memberikan koreksi, misalnya terkait gerakan sholat yang benar, bacaan Al-Quran dan lainnya. Belakangan ini Jessica mulai mendisikkan dirinya. Tidak hanya sholat lima waktu, tetapi juga beberapa amalan sunnah seperti sholat tarawih dan juga beberapa sholat-sholat yang lain yaitu antaranya duha. Begitu pula dengan sholat istihorah dan tahajud, meskipun belum sampai pada tarif rutin setiap hari. Akhirnya pada 2016, Jessica menikah dengan seorang muslim yang dicintainya. Islam mengajarkan dalam rumah tangga suamilah yang berperan sebagai pemimpin sekaligus pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Jessica melihat sang suami betul menghayati perintah agama ini. Ia membuatnya semakin sukacita, pasangan hidupnya ini cenderung mengayomi, ahli-ahli memaksa apalagi mendokteri dirinya. Setahun yang lalu, ia dan suaminya sempat melakukan rilah kepondok pesantren tersebut. Bagi Jessica, inilah kesempatan untuk mengejar ketertinggalan dalam menuntut ilmu agama, terutama kemampuan membaca Al-Quran. Kisah Mu'alaf Jessica Karla Bersyahadat Karena Anggap Islam Masuk Akal Sejak kecil hingga berusia sekitar 20 tahun, Jessica Karla nyaris tidak mengenal ajaran Islam sama sekali. Jessica baru tertarik dengan Islam selama membaca dua buku tentang Mu'alaf. Dikutip dari republika.co.id, Jessica menunturkan periode antara tahun 2003 dan 2011, ia mengalami rasa ketidakpastian semacam quarter life krisis. Bisnis ayahnya terkena musibah, sampai-sampai bangkrut total. Perlahan-lahan keluarganya jatuh miskin. Tahun 2011 menjadi titik puncak krisis dalam hidup perempuan berparas cantik ini. Jessica mengenal, waktu itu dirinya merasa ditimpa terlalu banyak masalah, terbesit dalam benaknya untuk menyalahkan Tuhan. Kemudian, ia tidak lagi percaya kepada Tuhan dan agama yang dianudnya ketika itu. Padahal sejak kecil dirinya dididik dalam lingkungan yang cukup religius. Orang tuanya selalu mengejarkan anak-anak teguh beriman. Mereka pun rutin beribadah dan menyerahkan persembahan. Suatu ketika, saat diskusi seputar hidup, seseorang kerabat mengejukan pertanyaan yang musik hatinya. Kerabatnya itu bertanya, kamu membeluk agama kamu saat ini sejak lahir. Itu sudah pemberian. Apakah kamu yakin dengan agama terbaikmu itu? Pertanyaan itu terus ternyang di telinganya. Ia ingin mencari jawaban yang pasti. Akhir 2012, ia pun mulai mempelajari agama-agama lain di luar Kristen. Mulanya ia berupaya mempelajari agama Katolik. Sebab dirinya sempat menempuh pendidikan ST hingga SMP di sebuah lembaga pendidikan yang bercorah Katolik. Anehnya, waktu itu Jessica kemudian justru jatuh cinta pada Islam. Ketetarikan ini mulai muncul setelah ia membaca buku berjudul Mengapa Saya Masuk Islam Karya Dutrandes Jaya DMT. Ada pula buku yang baginya sangat opening, yaitu Mu'alaf Karya John Michelson. Untuk diketahui, pada tahun 2010-an, internet belum menjadi acuan referensi kebanyakan orang. Umumnya, masyarakat masih mengenalkan buku-buku bacaan. Setelah kurun waktu 2012-2014, Jessica hanya belajar sendiri tentang Islam. Jessica merasa metode itu tak cukup membantunya untuk menggali perihal seluk-eluk agama Islam. Oleh karena itu, ia pun mulai membuka diri. Selanjutnya ya, di berbagai kesempatan, bila memungkinkan ia menceritakan ketertarikannya akan Islam kepada kerabat, sahabat, dan bahkan seorang atasan di kantor tempatnya bekerja. Dari mereka, Jessica mulai mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang agama yang dibawa Nabi.